Terima kasih telah menonton Yang hendak dicurinya Tak butuh waktu lama Pelaku pun menggasak uang tunai Yang kemudian dimasukkannya ke dalam tas Yang digunakan dalam melancarkan aksinya Pemilik toko mengatakan Baru mengetahui pencurian itu Pada saat salah satu pegawainya Membuka toko dan mendapati Plafon toko yang jebol Dari aksi pencurian tersebut Pemilik toko mengalami kerugian Senilai 1 juta rupiah Uang yang dibawa kabur pelaku Merupakan uang hasil penjualan Yang disimpan di dalam toko Dari Depok, Jawa Barat Iung Rizky, Ainews melaporkan Dalam sepekan terakhir Sejumlah masjid di kejamatan Panjambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara Kehilangan isi kotak amal Karena disatroni pencuri Kesal dengan aksi pencurian Yang berulang kali terjadi Pengurus masjid menyebar video rekaman CCTV Aksi pencurian kotak amal Untuk mengungkap identitas para pelaku Berdasarkan rekaman CCTV Warga yang mengenali pelaku Akhirnya memberi informasi Sehingga polisi bisa menangkap Dua pria pelaku pencurian Kotak amal masjid ini Polisi juga mendapati Barang bukti kotak amal yang sudah kosong Dan obeng yang digunakan Memecah kaca kotak amal Mengenali wajah daripada si pelaku Melalui CCTV masjid Kemudian Pengembangan di lapangan Unit reskrim Porsik penyambungan Mengamankan Mengamankan Dua warga Berinisial AJ dan AR Dari hasil pemeriksaan polisi Diketahui kedua pelaku Berprofesi sebagai Sopir angkot Tiap kali beraksi Keduanya selalu membawa angkot Kemudian berpura-pura Buang air kecil Di toilet masjid Agar warga tidak curiga Keduanya nekat mencuri kotak amal Karena kejanduan Dan judi online Uang dari hasil mencuri Digunakan untuk bermain judi Dan membeli narkoba Akibat perbuatannya Kini kedua pelaku mendekam Di sel tahanan polisi Dan dijerat pasal Tentang pecurian Dengan pemberatan Dari Mandailing Natal Sumatera Utara Ahmad Hussein Lubis ANYUS melaporkan Dari Mandailing Natal